Hai ini banyak sekali bekas pijaknya coba naik di atas kita bisa menemukan hewan-hewan lainnya di sini di sini di atas rautan ya masih bingung karet kadang kawan-kawan suka bermain di pinggir-pinggiran parit seperti ini kita coba naik di atas tempatnya lumayan tinggi kawan-kawan ini ini masih wilayah berkeburan karet kita coba masuk lebih dalam lagi ini kita kembangkan sarang dari tikus hutan ya Nah ini dia dia merupangi pohon karet ini ini sarangnya ini sarang tikus hutan ini bentuknya bentuknya sangat bagus sekali ini ya nah ini kita temukan buah salah satu buah dari hutan kalimantan ini cuma hati-hati dengan buah ini atau kawan ini buah ini beracun tidak untuk dikonsumsi ya tidak boleh konsumsi ini saya juga kurang tahu nama buah ini mungkin ada pemirsa yang tahu nah ini dia ini buah ini beracun tidak untuk dikonsumsi nah ini bentuk daunnya ya jadi jika kau menemukan buah seperti ini jangan diambil ya jangan dikonsumsi ini beracun kan kawan dan hewan-hewan lain pun seperti ulat dan tidak mau mendekatinya nah ini bentuk ciri-ciri dari buah itu beracun atau tidaknya jadi tidak ada hewan ataupun semut yang mendekatinya telah ciri-ciri dari buah itu beracun dan ini bentuknya jika sudah matang ya kita masukkan lagi perjalanan di dalam hutan masih di wilayah perkebunan karet nah ini kita temukan lubang ular piton jadi begini dalam tuh tadi lubang ular piton di alam liar jika kawan-kawan bukan lubang-lubang seperti ini harap hati-hati karena ular piton senang menempat mati lubang-lubang seperti ini ya kawan-kawan ini bentuknya lubang ular piton sekarang kita sudah sudah di atas yaitu perbatasan antara hutan dan kebun karet selamat menikmati kita berada atas besenya ayam hutan sangat sekali bermain di area-area bawah situ ya kita akan pantau dari atas ini siapa tahu bisa menelit melihat atau menemukannya dekat aduh ini kasian satu nih ya lengket kena tarik kita selamatkan dulu kawan-kawan nah jadi hari ini kita tidak terlalu dalam hutan ya jadi kita ketualang di pinggiran kebun karet ini masih banyak tupai kawan-kawan belum ada penapakan sama sekali nih kita sekarang berada di atas di atas ini di pinggiran kebun karet dan sebelah sana hutan ya terlepas di situ kita juga dulu pernah masuk di hutan sebelah sana untuk mencari sarangan hutan itu pernah kita upload di video sebelumnya ya cuma lumayan jauh dari sini pol disini tinggi-tinggi kawan ya tinggi polnya kita coba kita coba akan pergi di hutan sebelah sana siapa tahu kita bisa menemukan hewan-hewan liar ya sekarang kami musim kemarau ini sudah berapa hari tidak ada hujan kita coba masuk di hutan sebelah lagi kawan-kawan itu terus pertolong saya kita bisa menemukan hewan-hewan inik lainnya hari-hari ini kita mencoba main di pinggiran kebun ya untuk melihat ada penapakan hewan-hewan kita lihat disini kita akan coba masuk ke hutan ya ini pertumbuhan karet disana di atas ada hutan kita mau melihat atau mereview hewan-hewan disini siapa tahu bisa ketemu kawan-kawan kita lihat ada ayam hutan cuma jauh sekali kawan-kawan itu kawan-kawan itu ada ayam hutan kadang kita sulit membedakan disini ya ayam hutan ini sangat senang sekali bermain di hutan-hutan seperti ini yaitu dekat kebun sawit dan diatasnya batasan dengan hutan kita coba mendekatinya selamat menikmati Terima kasih.